Bolehkah menggunakan aplikasi? TikTok TikTok Instagram Youtube Ulama berpendapat Mayoritas mengatakan ini alat Jadi TikTok, Youtube, Instagram itu alat Maka alat tidak boleh dikasih hukum Tidak boleh dikasih agama Karena alat itu letak kalan sebagai wasilah saja Alat itu digunakan untuk apa? Yang membuat kemudian bukan alatnya yang haram dan tidak Konten apa, pekerjaan apa yang menggunakan alat itu Perbuatan apapun yang melalaikan kita Akan Allah, melalaikan kita akan kebaikan Melalaikan kita akan tugas-tugas yang lebih Apa ya, ubuti ya Itu jatuhnya kalau tidak makro, jatuhnya keharam Tapi kalau kemudian kita melakukan apapun Dengan satu catatan memang perbuatan itu dibolehkan Dan kemudian tidak melalaikan kita sama Allah Kemudian tetap menjaga kewajiban-kewajiban kita Tidak ada masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta Kali ini kita akan membahas mengenai joget TikTok Kita tahu bahwa TikTok menyediakan musik-musik Juga menyediakan gerakan-gerakan joget tertentu Yang sesuai dengan alunan musiknya Nah bagaimana sih Islam melihat fenomena ini Kita tahu kan bahwa hampir setiap hari Kalau kita tengok TikTok ada saja Misalkan orang-orang yang selalu meliukkan tubuhnya Melalui jogetan atau melalui tarian di TikTok itu Nah saya sudah ditemani oleh Ustadz Muhlissin Aziz Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta Dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau Iki Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ini ternyata main TikTok juga ya? Punya Punya, tapi joget-joget Ustadz? Enggak Oh enggak Jadi isinya apa Ustadz? Enggak viral dong kalau gak joget-joget Iya isinya da'wah Oh da'wah, Alhamdulillah Tapi ngeliat ya Karena kan tiba-tiba kan diberada Muncul ya Anandrul U lah Enggak bisa ditolak ya Bahwa kemudian cepat di skip itu urusan lah ya Jadi itu riski ya Kalau kita udah nasib Iya kan Kalau berada kan tergantung algoritma dari TikToknya Muncul aja itu Nah Ustadz melihat ini gimana sih Fenomena orang-orang joget di TikTok gitu Nah Islam itu melihat ini gimana Ustadz? Ulama Pertama Bolehkah menggunakan aplikasi TikTok TikTok Apa ya Instagram Instagram segala macam Youtube Ulama berpendapat Mayoritas mengatakan ini alat Jadi TikTok, Youtube, Instagram itu alat Maka alat gak boleh dikasih hukum Tidak boleh dikasih agama Karena alat dia letak kalan sebagai wasilah saja Nah alat itu digunakan untuk apa Yang membuat kemudian bukan alatnya yang haram dan tidak Konten apa Pekerjaan apa yang menggunakan alat itu gitu Kapak itu alat Kapak digunakan untuk iniin kelapa muda Jadi mau ubah boleh Tapi kalau untuk membelah Istri muda Kalau dia untuk pembunuhan menjadi Bukan kapaknya yang haram Itu perbuatannya Termasuk di dalam konteks Bagaimana sekarang yang lagi viral itu Pokoknya segala bentuk musik yang asik gitu Kemudian orang melenggak-lenggak menari Kemudian viral Memang banyak orang yang mengatakan Kalau di TikTok itu jangan serius-serius santai Nah itu yang menjadi tren gitu Pertanyaannya kemudian adalah Islam itu sederhananya begini mas Rifi Perbuatan apapun yang melalaikan kita Akan Allah Melalaikan kita akan kebaikan Melalaikan kita akan tugas-tugas yang lebih Apa ya ubudiah itu Jatuhnya kalau nggak makro Jatuhnya ke haram gitu ya Tapi kalau kemudian Kita melakukan apapun Dengan satu catatan Memang perbuatan itu dibolehkan Dan kemudian Tidak melalaikan kita sama Allah Kemudian tetap menjaga Kewajiban-kewajiban kita Nggak ada masalah gitu ya Jadi menurut Ustadz Joget TikTok atau menari gitu Itu melalaikan kita dari Ingat Allah nggak sih Itu melalaikan kita dengan connecting Selama kemudian melakukan sesuatu Nggak ada yang dilanggar Ya kebayang kalau di dalam Islam kan jelas Mas Rifi Wanita ada auratnya Gitu Apapun yang mengarahkan kita Kepada syahwat Kepada keharaman kan dalilahnya menjadi haram Kemudian auratnya tidak dijaga Kemudian jogetnya erotis Kemudian melahirkan orang yang nonton adalah syahwat Melalaikan Bayangin ada orang yang live sepanjang malam gitu Di saat orang istirahat Dan isinya joget dan segala lain Pasti di dalam Islam Kalau lah kita nggak mau melihat haram dan tidak Mutur dan maslahat saja Apa yang maslahatnya lebih banyak Ya menjadi sesuatu konsen Islam Itu adalah kebaikan Dan apa yang manfaatnya lebih banyak gitu Al-Islamu mantarkuh malayani Jadi al-Muslimu mantarkuh malayani Itu rumus gitu Muslim yang baik adalah Muslim yang meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaat Tetapi apakah kemudian dengan begitu TikToknya yang Menjadi rusak kan? Tidak Betapa banyak orang-orang yang Kemudian menggunakan fasilitas TikTok Dan media yang lainnya itu untuk dakwah Kemarin itu agak viral Ada yang orang yang gamers Itu kemudian menggunakan media TikTok gamers itu Untuk dakwah Dan itu atensinya luar biasa Kan mereka punya jamaah gamers di seluruh Jamaah TikTok ya itu kan Jadi memang saya kira menarik Banyak usad-usad yang melakukan live gitu Dari TikTok dan Menyasar teman-teman kita yang memang membutuhkan Arahan di dalam konteks kehidupan milenial ini Membutuhkan itu Tapi apa Jangan-jangan memang Bukan berarti nggak ada manfaatnya buat mereka gitu Joget ini Ya itu bisa jadi Penenang mereka dari penatnya hidup gitu Mungkin stress tinggal stress yang tinggi Ini jadi penghibur mereka gitu Terus juga bisa jadi Ya ini bagian dari mereka Mungkin olahraga gitu ya Dengan apa Menggerakkan tubuhnya Daripada kalau orang udah Kegandrungan pada gadget kan Pada media sosial Biasanya orang nggak Mau bergerak gitu Scroll-scroll Tapi dengan adanya TikTok Bisa jadi gitu Misalkan Ya mereka menjadi Ada wahana Sedikit olahraga gitu Lihat dari rutinitas gitu ya Ya tapi itu Kalau di dalam Islam Ada aturan-aturan Kalau perempuan ada batasan-batasannya Gitu ya Ada laki-laki Aurotnya kan jelas Laki-laki perempuan Dan kemudian Apakah konten dari cukitnya Menimbulkan hal-hal yang bersebab Syahwati Erotis dan sebagainya Sehingga poinnya Tidak satu persatu Kalau Islam lihat satu persatu Kan tebal naik bukunya Jadi lebih banyak manfaat Menurutnya nggak Kok banyak orang Nggak gitu Asik-asik aja Sehingga kemudian Islam membatasi itu Islam kan tidak ngikut tren Tapi setiap ada tren Islam memberikan value Itu poinnya sebenarnya Mas Yuki Jadi kayak semacam Kita diskusi panjang lebar Tentang musik Ada orang yang menjelaskan Musiknya sendiri haram Tapi kita lebih pada stand Kita berdiri di atas musik Itu media Termasuk itu Kalau menari kemudian Dengan tarian yang bagus Tidak erotis Kemudian menimbulkan Apa Apa Aurotnya terjaga Saya kira juga Tidak ada masalah Jadi erotis atau tidak erotisnya Itu tergantung pada Dia menjaga Auratnya atau tidak Atau jangan-jangan Erotis atau tidak erotis Itu tergantung dari pikiran Si penontonnya Kalau aurat kan kemudian Jelas Tidak bergantung pada Subjektif yang Tapi kalau aurat Yang melakukan Tapi kalau erotis Kita bisa berdebat kan Orang melihat Diam aja juga Kalau memang disininya rusak Iya Otaknya kotor Tapi kalau aurat kan Tidak melibatkan Pemirsa Tetapi si pelaku Joget itu sendiri Kan perdebatannya panjang ya Ketika ada seorang Istri Ustadz Kemudian sama teman-teman Yang joget Semua orang heboh Wah gimana nih Ustadz Kok istrinya Maka si Ustadz ini Memberikan pembelaan Coba lihatlah Jangan melihat agama itu Secara parsial gitu Lihat dulu Dalam rangka apa itu Kemudian apakah Auratnya terjaga Apakah kemudian Jogetnya yang Wuh Heboh gitu Atau apa gitu Sehingga kemudian Dia punya Kesimpulan ya Agama itu Tidak membatasi Seseorang Untuk punya Vision yang bagus Untuk beraktifitas sosial Tetapi ada koridor-koridor Yang Kira-kira Batas ini Offset Ini tidak Kalau dalam konteks itu ya Aurat Jelas kan Kemudian apakah Menimbulkan Ya secara makruf saja mas Secara Umum saja Mana yang erotin Mana tidak Tidak kan Tidak satu persatu Oh kira-kira Jogetnya ini Udah Kemana-mana gitu Belum pakaiannya Terbuka Kemudian jogetnya Kemana-mana Kita tahulah Kemudian gitu Secara Common sense Akal sehat Keumuman orang Kalau joget seperti itu Itu erotin dan tidak Tidak akan Aja definisi Nah terakhir nih Ustaz Saya jadi teringat Kasus Inul gitu Waktu itu Perdebatan antara Keihaji Abdurrahman Wahid Atau Gus Dur Dengan Bang Haji Rumah Hirama Terkait dengan Goyang ngebornya Inul gitu Bagi Bang Haji Ini erotis Tapi bagi Gus Dur Ya tidak Maka dibela juga Sama Gus Dur Nah komentar Ustaz gimana terkait ini Ya itu lebih kepada Bagaimana kemudian Kan repot Kalau kemudian Bicara yang satu Bicara tohir Yang satu Biala substansi Itu yang gak pernah ketemu Bahkan kemudian Gus Mus malah bikin Bikin foto Inul kan Lukisan Lukisan Poinnya kalau disitu Apa? Poinnya Gus Mus Dan segala macam Apakah kita Kemudian Masih Ghuflah Masih tergoda Masih melalikan Tuhan Dengan melihat itu semua Buat orang-orang Yang sudah terikat Sama Allah Gak peduli itu Karena dilihat Semua manifestasi Tuhan Ada kasus Yang menarik kemarin Pada waktu Khaulnya Bahamid Pasuruan Bahamid Pasuruan itu Terkenal Kaya Padahal ulama Mobilnya Mersi Dan sebagainya Banyak orang kemudian Wah gimana sih Kiai kok Kemudian gak sederhana Kemudian Mobilnya Mersi Namanya Mbak Hamid Itu seorang wali Diundanglah orang yang protes Yuk ikut saya jalan-jalan Tapi kemudian Sebelum jalan-jalan Mbak Hamid Kemudian memberikan gelas Berisi air yang penuh Terus kemudian Minta sama Orang yang iri Yang julid itu Tolong ya Kamu saya ajak Muter-muter Keliling Pasuruan Tapi tolong jaga Air saya ini Jangan sampai tumpah Terus Telah selesai Gimana rasanya Buru-buru Mbak Buru-buru Kayak bisa menikmati Mobil Saya selalu jaga Itulah saya Saya tidak terikat Sama Mersi Sama itu Karena fokus saya adalah Menjaga air Menjaga air itu Menjaga ingatan Menjaga pikir Menjaga apapun Ya banyak orang-orang Kusmi Kasus Kusmi itu Almarhum Yang dakwahnya Di pub Dari pub ke pub Kehidupan malam Di Surabaya Ketika ingin Gimana sih Wali kok Hidupnya disana Saya tidak melihat Itu sebagai sebuah Goda Tapi kan secara Umum kemudian Kadang-kadang kan Ulama menjaga Umat nih Yang Imronnya Tidak kuat Imannya lemah Imronnya tidak kuat Jadi kira-kira Batasan-batasannya Yang secara sederhana Apa yang tidak Mangfaat Buat seseorang Masing-masing Kemudian beda-beda Lebih baik Ditinggalkan Kalau lah Tidak dihukumi Haram Makroh lah Sesuatu yang Kalau bisa Tidak usahlah Yang tidak ada Gunanya Tidak ada Mangfaatnya Tapi kemudian Yang kedua Diukur Mafsadah Sama maslahatnya Lebih besar Yang mana Dan tentunya Kita sebagai orang Yang punya akal Beriman Pasti lebih Mendaulukan Masalahat Daripada Maksudah Oke Terima kasih Semoga Kita bisa Mengambil manfaat Dari Dialog ini Terima kasih Atas Ini Maksudah Dan terima kasih Atas partisipasinya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.